Sabirinor menjelaskan berkas labaran ke DPD Partai Gerindra. Di pelkada 2020, Sabirinor berharap bisa mendulang sukses bersama Gerindra, seperti di pelkada priode pertama yang mengantarkan dia menjadi gubernur Kalsel. Penyerahan berkas untuk diusung kembali sebagai calon gubernur dilakukan pemandirin di Sekretariat DPD Partai Gerindra Kalsel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 13, Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa Siang. Didampingi tim serta pendukungnya, Paman Birin disambut ketua DPD Gerindra Kalsel, Abidin, dan jajarannya. Sebagaimana pilkada 2015, Gerindra satu haluan dalam suksesi pemenangan Paman Birin yang ketika itu berpasangan dengan Rudi Resnawan. Pengembalian berkas kali ini usungan Gerindra menjadi harapan Paman Birin untuk kembali mendulang kemenangan di pilkada 2020. Kalau kita kembali datang ke sini berarti harapan besar kita bersama-kembali, bersama partai lain, itu mengusung kita dari bagian baru-baru bulan. Ini kita sampaikan ke DPD untuk dinilai kembali oleh DPD. Jadi Haji Habirin tidak disalahkan, itu apa yang diputusannya, itulah nanti yang menjadi peduman calon yang dipilih. Hingga saat ini kandidat yang mengembalikan berkas pendaftaran dan penjaringan ke Partai Gerindra ada tiga bakal calon gubernur, yakni Gusti Iskandar, Deni Indrayana, dan Petahanasah Birinor, serta satu bakal calon wakil gubernur Sofwat Hadi. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, INews melaporkan.